Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Wonosobo menganggarkan 3,15 rupiah miliar guna pembangunan dinding penahan longsor pada ruas jalan Kuripan Binangun kecamatan Watumalang pembangunan tersebut bersama dengan perbaikan jalan longsor di sepanjang jalur tersebut setidaknya terdapat 4 titik longsor yang akan ditangani Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Wonosobo Afton Risa saat diawancarai awak media pada Rabu 14 September 2022 menyampaikan terdapat 4 titik longsor masing-masing 2 titik di desa Lumajang dan 2 titik di desa Kuripan pengerjaan pembangunan dinding penahan itu ditargetkan akan selesai pada Desember 2022 khusus untuk ruas jalan desa sumber Lumajang akan menjadi prioritas pengerjaan guna dapat membuka kembali jalur utama yang menjadi akses ekonomi masyarakat sekitar Kepala Desa Lumajang Waluyo Itomo sebelumnya menyampaikan longsor menimpa badan jalan di dusun sumber desa Lumajang Watumalang akibat hujan deras dalam sepekan terakhir padahal jalan itu sedang dalam perbaikan Waluyo melanjutkan jalur tersebut merupakan akses kegiatan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya menjadi tersendat Putusnya akses utama menuju desa Binangun membuat warga harus menempuh jalur alternatif melalui kecamatan Mojo Tengah Dari arah ke lurahan Kali Beber ke desa Durudur menuju ke desa Kalidesel Watumalang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton